Buat kalian yang ada di rumah yang lagi nonton, diramaikan dan didukung Kalau kita lihat dari komposisi masing-masing ini sebenarnya sama-sama kuat Tapi betul sekali kemudian ada Jungle Pak Ito kah kali ini yang bakalan diamankan Dan ini bakalan jadi sama-sama bermain dengan sangat agresif harusnya Oke Lele Pingkan Jungle siap Siap kali ini ada pertukaran roll sepertinya ya yang kita lihat dari teman-teman RRQ Dimana kali ini Lele Pingkan keluar sebagai jungler dengan Pak Ito-nya Yang pastinya dari Lele Pingkan juga memang udah pasti aware banget dengan hero-nya sendiri Tapi kita bakalan melihat performa Queenie yang dia akhirnya kembali ke Goldlane Dimana memang roll sebelumnya juga di tim sebelumnya dia adalah Goldlane Ini harusnya, harusnya sih dia udah mulai terbiasa lagi harusnya ya Oke, betul sekali dan kita lihat Kalau gue sih melihat dimana teman-teman lo Nick Zenith Alin dapet power pick-nya ini bakalan jadi ribet Mungkin teman-teman dari RRQ Pingkan RRQ Mika, maksud gue dari seorang Lele Pingkan Harus bisa mencari parselnya terlebih dahulu Karena kita tahu performa Alin menggunakan parselnya cukup baik Dan ini dia match pembuka kita di game pertama Antara Nick Zenith versus RRQ Mika Dimana sudah ada trading damage aja di arah midlane Antara Gyogoi dan juga seorang Mai Sama-sama kehilangan setengah darah ya, tapi gak masalah Masih bisa mundur satu sama lain Ya, pressure yang sangat tinggi memang bisa banget untuk dilakukan sama Liria Karena memang dia udah punya 2 skill dari level 1 Sementara kita lihat ada rusuk yang dilakukan nih sama Princess Pau Dimana dia mengucir mundur dari kelarnya Namun kalau kayak gini masih bisa diambil sih Retribution mau gak mau harus dikeluarkan Dan, wow, gak diretri ternyata Dan Gyogoi yang berhasil mendapatkan red buff-nya Wow, Gyogoi nice timing Datang di waktu yang tepat ketika Princess Pau Sudah berhasil untuk men-zoning mundur Tidak dipakaikan retribution tadi Dan akhirnya berhasil di steal Dan selamat juga ternyata dari Gyogoi-nya Tapi kali ini Satu little wonder juga berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika Princess Pau mungkin harus pulang terlebih dahulu Karena dia adalah salah satu kunci Dimana cover-nya gak bisa masuk ke arah musuh dengan darah yang tinggal segitu Harusnya dia pakai retributnya tadi di awal sih Jadi bener-bener langsung dibuka pakai retributnya Makanya retributnya jadi delay Dan tidak ada retributnya menyebabkan berhasilnya dicuri dari red buff Namun kali ini kita lihat Wini terkena Flameshot langsung dari Alin Dan first blood pun terjadi Kali ini Onyx mulai memegang temponya lagi Oke, memang Flameshot Tapi kali ini ada Tyneri main coba untuk menabrak seorang Mai Masih berhasil mundur di backup juga sama seorang Gyogoi Ini sih dari Onyx Zenith harus main lebih sabar lagi Kenapa? Karena dari seorang klarnya lagi ketinggalan level Gimana dia gak dapetin red buff Maka dari itu mungkin harus sedikit lebih bersabar lagi Oke, pieces bow coba masak Tyneri main menabrak seorang rain Berhasil ada gocengball digunakan juga Belum ada shadow kill Kali ini bakalan cuman jutsi ke tank aja harusnya Dan masih berhasil utuh selamat dari seorang pieces bow Tapi elemen ikan Perusaha untuk join di era top lane Gak bisa masuk karena Ternyata dari seorang rain Masih cukup baik untuk mundur ke arah turret Oke, dan kadang ini sudah muncul dari turtle pertama Sementara kalau kita lihat sudah ada gangguan dari Mei ke arah Ical Ical juga gak peduli Dia cukup tanky memang kalau untuk nahan damage dari kajak di early Apalagi yang kita tahu kajaknya adalah kajak roamer Sementara kalau kita lihat setup turtle mungkin akan dilakukan sama teman-teman dari area Q Namun cuma coping damage dulu dari kelar Dengan quad shadow barusan Tapi belum membuahkan hasil Sekali dari kelarnya sih gak bisa buru-buru Walaupun kita tahu Hayabusa harus bermain cepat Tapi dengan keadaan yang tadi dia tertinggal level Saat buff yang dicuri oleh Solong Diogoi Jadi dia gak bisa terlalu agresif dulu kali ini Tapi bersabar mungkin sekitar Satu turtle ya Satu turtle ini mungkin harus coba di kontes Karena kalau gak dapat turtle Nanti makin tertinggal lagi dari seorang kelarnya Oke, dan turtlenya ternyata sudah mulai dipamankan oleh teman-teman dari Artic Unica Fidra Sengibong Ini preset bow, cukup low Pokoknya menggunakan bouncing bow Tapi ternyata berhasil di kill dari seorang Kufra Dan juga dibalaskan kematiannya kali ini Ada tiga pelan dari Artic Unica Contoh menurut Echel masih cukup sustain di arah belakang Dan Mai harus pulang terlebih dahulu Alin juga masih bisa memberikan poking damage Poling Sarmun yang mistril Ada seorang Echel Kali ini tidak bisa melakukan siapa-siapa Samaau Kita lihat di arah top lane Ternyata train berhasil ditumbangkan oleh seorang Queenie Yo, solo kill Dan ya, dengan dimana Tartol berhasil diamankan Dari teman-teman Araciu Walaupun harus menumbalkan satu Gio Goy tadi Maksudnya satu principal Tapi it's okay Gak masalah Karena memang buff turtle ini yang dibutuhkan Untuk dari jungle fighter Agar mereka lebih kuat lagi Dan pressure yang diberikan itu semakin sadis pastinya Yes Flameshot kemana tuh Borda Flameshot ngecek-ngecek aja sih Harusnya dari seorang Alin Tapi kali ini Alin coba untuk rotasi Karena top lane dimana udah set up Dreamman ganking Setup dengan seorang Alin kali ini Coba untuk memberikan pressure ke arah seorang Cloud Tapi Sudah mulai terdetensi Ada lebih kasih sakit Bangkat masuk ke arah seorang Mai Bangkat ini penjudgment ke arah aturan Masih bisa selamat dan ternyata tidak Ada shadow kill kali ini di backup juga Dalam feeder air strike Tapi Gio Goy Masih juga bisa selesai Apakah masih bisa munur Kelar dengan blending duetnya Dan dari seorang Queenie juga berhasil Masuk ke arah depan memukul menurut teman-teman dari Onyx Zenith Itu darahnya kelar udah gak keliatan sama sekali Itu dikagetin juga bisa ke shutdown itu Udah item banget ya Betul sekali dan ya Rotasinya cukup bagus memang Dan defensive yang cukup oke Dimana tadi defense judgment Berhasil menarik posisi dari Lele Pinkan Yang memang Kalau misalkan gak ditarik tadi Itu pressure-nya bakal gila banget Dan emang pilihan yang tepat Untuk langsung defense judgment Sementara kalau kita lihat dari follow up damage-nya Mereka udah ready Dimana ada Alin tadi Yang bisa langsung kasih ke scroll Energy pack Dan itu bener-bener sumbo coro banget Dari Lele Pinkan Nice play dari seorang Mai Dimana tadi dia sebenernya Karena pressure duluan ya Dari seorang Lele Pinkan Sakit banget pas masuk ke arah seorang Mai Tapi dengan tenang Dia coba untuk defense judgment Dan akhirnya basal di backup Tapi dari Onyx Zenith Harus kirangan satu auto threat Di arah top lane Sementara itu kelar Bener-bener gak tenang sih farming-nya Dari early game tuh Pasti aja ada yang gangguin dia Oke dan kalau kita lihat dari segi network Mungkin sudah unggul 2000 Dan turtle kedua mulai di set up Sama teman-teman dari arah RQ lagi Namun sudah mulai di scout Oleh Mei Dia udah ada informasi Namun terlalu depan Seperti dari Princess Untuk men-zoning Tirex connect Karena dua target disambut Dengan Queenie Tapi terlalu jauh Dan tidak bisa memberikan damage Masih bisa flicker ternyata Wow Jadi seorang rain Nyaris saja Tadi terpik off lagi Dan lagi oleh seorang cloud ya Tapi masih berhasil mundur Itu bagus banget sih Tadi tie-in revenge Dan juga tie-in range-nya Connect ke arah dua orang Yang mana itu jadi bikin moment Senggaknya Bisa berhasil memukul mundur Teman-teman dari Onyx Zenith Dan turtle-nya Mungkin secara free Didapatkan tadi oleh teman-teman Dan Arquimica Kita lihat Teman-teman Arquimica Bakalan coba set up Rotasinya udah mulai berarah Ke area top lane Dimana Kita melihat Ada seorang Francis Orang diri disana Clark coba menggunakan Buat shadowkan seorang Icah Video hasilnya dibuka ke Ali ini Memberikan sedikit saja Damage ke arah seorang Icah Masih cukup sesuai Tapi kita ada Bezisbow Berhadapan dengan seorang mangsa Dan berhasil pesak down Ditaram Michael ini Bakalan coba dimajuin kah Oke Lelah pingkat Masih cukup kuat Ali dalam bahaya Wings Bahaya Wings digunakan Dan yes Berhasil kabur Hampir aja berhasil Tumbangkan Udah ada retribusi Tadi yang dipakai Dan clearing Miniot Dengan shadow kill Mau tidak mau Harus dilakukan Sama Clark Karena kalau memang misalkan Midnya sampai berhasil dihancurin Ini visionnya bakal buruk banget Untuk teman-teman dari Onyx Betul sekali Maka dari itu Mungkin teman-teman dari Onyx Ini harus mempertahankan Turet-turetnya Ada dua otor turet yang masih Tersisa Kalau misalnya otor turet dari Bottomline ini Bakalan berhasil didapetin Ini bakalan jadi bahaya Picet buat Aran Qumika Bakalan jadi lebih luas lagi Tapi ternyata udah setup nih Dan juga mulai dipotong Oleh seorang princess Pau Coba di backup sama Clara juga Mai Tapi udah ada princess Pau Yang tau Bakalan ada orang yang lewat sini nih Di belakang ada Nanti Mai Lagi-lagi berhasil Tertagdown Teman-teman dari Aran Qumika Crunchy Saat ini coba Untuk sekedar keliling wave aja Nggak ngebiarin Teman-teman Aran Qumika Masuk ke area Turet Oke dan Tapi sudah mulai berkumpul nih Teman-teman dari Aran Qumika Namun dia harus mundur Karena mid lane-nya mulai dipus Sama Clara Jadi Nggak boleh sampai trading Amateur at-mimid Ini bener-bener nggak worth Jadinya dan membuat Teman-teman dari Aran Qumika Harus mundur Tuh sekali Harus mundur terlebih dahulu Dari Aran Qumika Dimana Tidak bisa terlalu Overcomit Saat tidak ada minion Tapi tadi juga kita Tidak ada Princess Pau Coba untuk memasak Tidak akan dikoneksi Ke siapa-siapa Mai kali ini mungkin Harus lebih menjaga Poisonnya Karena kita lihat Beberapa kali Mai hampir saja Membuat dampak buruk ya Ke arah teman-teman Dengan dia terpik off Seorang D Ini Mai kuncinya Dengan event gajemen Itu bisa bikin momen Untuk membalikan keadaan Tapi Kalau mainnya kayak tadi Impresi duluan-presi duluan Ini dari Aran Qumika Ini pintar banget Mereka tahu Mereka cari yang kelihatan Siapapun bakal diambil Dan kebetulan yang dapet itu Mai Lalu Turtle Lagi-lagi Disecure oleh teman-teman Dari Aran Qumika Oke Tiga kali Turtle Ini bukan sesuatu yang baik Namun kita bisa melihat Dari Yogo Itu dengan concealnya Dimana Princess Pau Siap untuk menggunakan Tyrex-nya Berhasil konek Ada satu target Blessing Lord Langsung dibubarkan Kali ini teman-teman dari Onyx Masih punya Aegis juga Masih bisa bertahan Teman-teman dari Onyx Masih bisa survive Flameshot Masih cukup thank you Hampir saja Tapi bagus banget Komit yang dilakukan Lalu teman-teman dari Aran Qumika Tadi juga berhasil membubarkan Onyx Zenit Walaupun kita lihat Ada beberapa playernya Juga yang kehilangan Cukup banyak darah Tapi Enggak masalah Impactnya juga besar Kali ini Teman-teman dari Onyx Zenit Arslan Bimu sabar lagi Dan lagi-lagi kelar Bakalan coba di zoning aja Di area hutannya sendiri Kita akan dimajuin sih Gue rasakan Udah disini sama Mai Dan juga Alin Oke ini Mai sama Alin Bener-bener harus nempel sih Karena Udah gak mungkin banget Untuk kajanya Mencari follow up lain Follow up yang paling pasti Ya emang hanya parts ya Planet attack Ter-block down Ini bener-bener cukup takis juga Untuk Menjadi sebuah follow up Tapi yang menjadi masalah Ini Esmeraldanya Icel Harus jadi udah keras banget sih Ya Karena dari tadi juga Enggak diganggu sama sekali Dan dapetin free farming Tapi kali itu Mai Terus orang-orang Icel Ada pindah-pindah Semibu kaji Pindah-pindah mencoba Menarik orang Icel Tapi masih cukup tanky Ada penggapnya selanjutnya Kali ini kelar Menjadikan selanjutnya Dan harus Ter-take down disana Gak ada kelar Ini jadi marah bahaya Di bottom line juga kita lihat Ternyata ada yang menjadi Di bulan-bulanan warga Itu seorang crunchy Gak bisa bertahan lama Karena Queenie Udah lumayan sakit Ternyata damagenya berasal Karena selangkan cilainya pinggan Masih mencoba Untuk menubah Salah satu player dari Onyx Jadi tapi ternyata Tidak berhasil Oh no Ini buruk banget Baru banget tadi dibahas Dimana Icel Udah keras banget Dan tadi kita bisa melihat Dimana di penjatman Yang di combo Sama Vitar Estrex Bahkan gak mampu Untuk menumbangkan Dari Esmeraldanya Icel Kayak cuman berkurang Satu bar aja Bahkan darahnya ya Dari seorang Icel Icel udah cukup tanky Kali ini sih udah bisa banget Buat di shutdown Harusnya Karena kalau dibiarin Begini terus Ini Icelnya yang bakal Ngacak-ngacak Di punch dari Masing-masing tim Dan kita lihat Icel Masih cukup aman Bahkan dia gak takut Sama sekali Tadi dia disampirin sama Clark Ada keranjik juga Gak ada takut-takutnya Dari seorang Icel Dan Turtle Lord Mesutnya sudah hadir Kali ini Ini masih Lord pertama Tapi akan menambah Keuntungan gold Buat RRQ Mika Kalau mau coba di commit Dan kita lihat Ada Icel Harus berhadapan dengan Tiga player Ada piring yang dibuka Dan yes berhasil di take down Tapi Alin Hati-hati Lele Pingkan Mencari mangsanya Dan masih berhasil mundur Bahkan 4 pemain yang datang Untuk mendapatkan Satu kill ke arah Icel Tapi ini harga yang pantas Namun kita lihat di mid lane Sakit malah Dibetan setang shut down Terjadi ke arah Alin Bahkan Rain juga menyusul Menjadi kill tambahan Bakal menjadi Lord Yang free sepertinya Untuk teman-teman Dari RRQ Mika Yes ketertinggalan gold Sudah terpauh Sekitar 5000 gold Dan ini bakal jadi sulit banget Dan maka tadi tuh Seorang klar coba diutus Untuk melakukan speed boost Karena udah gak bisa Defy 5.5 Karena mereka juga sekarang Lagi gak ada 2 anggota pemainnya Kalaupun ada 5.5 nya Masih kemungkinan besar Untuk kalah Karena ketertinggalan gold Udah lumayan kerasa Sekarang sekitar 6000 lebih ya Oke dan Ini dimana Muli Crystal juga Berhasil diamantan Dari Geogoy Pastinya Dari damage outputnya Udah bakal lebih sakit lagi Dan dimana Lord Udah mulai muncul Walaupun belum jadi Lord Enhance Tapi gak ada masalah Kala kali ini Dari red buff nya juga Udah mulai dicuri Sama teman-teman Dari Aranjumika Udah mulai disuruh kuasa Ternyata dari seorang klar Saat ini bakalan Pusing banget Gimana caranya dia bisa Dapetin item Sementara itu crunchy Kayaknya gak bisa Badi defense Ternyata yang coba Dizoni oleh Lepinkan Dan Geogoy Tertarik Tapi gak ternyata Dan satu inner turret Berhasil diamantan Lagi dan lagi oleh Aranjumika Oke Ini Tinggal menisahkan Satu dari Inner turretnya lagi Dan Geogoy Coba untuk dipaksa Mungkin tadi Dari eksisnya Tapi sayangnya Gak mau terlalu komit Karena kalau dari Kelarnya komit banget Dengan shadow kill Nanti bakal jadi bahaya juga Buat Buat telarnya sendiri Sementara kita lihat Midland Mulai dihancurkan Dan kita bakal masuk Ke fase ini Di tertaret Gimana milionnya juga Bakal masuk secara 3 wave Kali ini Dan di misalnya Sekitar juga berkumpul Teman-teman dari Aranjum Kerskronnya sekena Karena tiga target Tengah Langsung ditarik juga Dan ada fitur hashtagnya Menyambut Duit Terlebih sakit Masih bisa mengacak-acak Backline dan harus mundur lagi Incel harus down Mengisahkan tiga pemain Dari teman-teman Aranjum Tiga tukar satu Tiga tukar satu kali ini At least mereka bisa dapetin Inner turret Tadi juga loadnya Hanya menjadi Satu pengalihan ya Ketika loadnya hadir Dihancurkan oleh teman-teman Dari Onyx Zenit Aranjum Coba dapetin Inner turret Di arah mid lane Oke mereka kehilangan Tiga player Mungkin tadi momennya Dimana Dari satu player itu Tertarik oleh seorang Crunchy Dan itu jadi momen Di backupnya cepet banget Ternyata sama teman-teman Dari Onyx Zenit Dan menghasilkan Tiga poin Tapi Gio Goy Hati-hati terlalu Sendirian Dan masih bisa Untuk mundur saja Ini bakal coba di commit Gue rasa Satu outer turret Di arah bottom lane Oleh teman-teman Dari Onyx Zenit Bentar itu di mid lane Lelepingkan Coba memberikan sedikit Pukulan ke arah Crunchy Dan gak akan diladenin Juga sama seorang Crunchy Karena dia tahu Lelepingkan Udah mulai berasa Sakitnya nih Oke dan Ini menyambung nyawa lagi Dari teman-teman Onyx Dimana ya Satu inhibitor doang Yang berhasil Dihancurkan dari teman-teman Aranjum Namun kalau kita lihat Dari goldnya Memang Belum sampai bisa mengejar Paling enggak Dia pasti bisa mempersempit Ketertinggalannya Ya Tertul sekali Ini kan lagi 4.000 nih Mungkin bisa dipersitif Jadi 2.000 mungkin Coba setup dulu Ini ya Oh Ini lagi memasak juga Tiring revanche Coba untuk ngecek map aja Ternyata gak ada Siapa-siapa Jadi Princess Pulse sekarang Kalau bisa kita bilang Map control udah pegang Dipegang sama ArarQ Jadi Dari Princess Pulse Kalian udah mulai Nggak gunakan Tiring revanche-nya itu Kayak nebak-nebak Ke arah basmana Yang biasanya ditepatin Sama orang-orang Oke dan Mulai di freeze lagi Kali ini lainnya Tapi masih bisa diambil juga Beberapa minion Namun kalau kita lihat Dari Onyx Mereka harus Bergerak bersama Mereka udah gak boleh Lagi sendiri-sendiri Karena memang Kalau misalkan kita lihat Dari powernya ArarQ Mereka udah sanggup banget Untuk ngejepit bahkan Dan kalau emang Kita lihat kasusnya Icel Mungkin harus 3-4 pemain bahkan Yang dikommit Untuk dapetin kill Ke arah Icel Iya 3 atau 4 pemain Dan itu pun Masih cukup lama Untuk ditumbangkan ya Kita ada tadi revanche Connect arah 1 Player Di Onyx Di mana Di depan seorang Kranji seorang diri Masih bisa dipegang juga Kita lihat ada video Dari secara Bersending out Peman-teman dari ArarQ Gue ini Masuk dalam blanji Mai berhasil tepik down kali ini Dengan bantuan Seorang Lele Pingkan Tapi ternyata Alin juga menyusul Kematian Dari seorang Mai Oke inisiasi yang cukup Salah tadi dari Mai Dimana defense adjustmentnya Keluar ke arah Fufra Yang tadinya memang Mungkin Lele Pingkan Menjadi target utama Namun kali ini Coba untuk di push dulu Dari ini Peter Taretnya Fokus karena objektif Dari ku ini Dan berhasil mendapatkan Ini Peter Taret Di area top lane Ini Peter Taret Berhasil disekir oleh Teman-teman dari ArarQ Mika Dimana menurut gue Hingga satu ini Taret Ini bakalan sulit banget Kayaknya jadi lebih luas Buat teman-teman dari ArarQ Dan Lord yang sudah enhanced Sekarang sudah hadir Bakal langsung saja di commit Gangguannya mungkin Kemungkinannya akan kecil Tapi Bakalan di intip Harusnya Sangat teman-teman dari Zenith Katanya kalau misalnya Mereka cuma Diam di base mereka Dengan adanya Lord kali ini Ini sih Bakalan jadi Makin sulit Untuk mereka melakukan farming Mereka cuma bisa Diam di area base Yang mana itu adalah 10% dari map Dan itu bakalan jadi Lama banget Kalau misalnya Mereka mau menyimbangkan Ghostnya Kalau misalnya Sudah tertinggal Sampai 5 ribu Oke Masuk ke 40 ribu Kayaknya Beberapa player Sudah mulai full Itemnya Tapi tetap saja Kalau misalnya Kita punya lebih gold Itu Kita masih bisa Gota ganti item Dan ini kita lihat itemnya Hanya beberapa hero saja Yang Masih kekurangan item Kita tidak ada kufra nya Baru sampai immortal saja Dan Tinggal sisanya itu Satu item Satu item lagi Oke Sementara sudah ada Lord Yang berjalan Ke arah top lane Ini bakal menjadi penentu sih Dimana kalau Kalau memang Dari Onyx sampai ada blunder Bisa banget di endgame Sama teman-teman Dari RRQ Dan kali ini Mereka masih cukup santai Masih ditunggu dulu Dan mereka coba untuk Masukin 3 wave mungkin 3 wave Bakal coba didorong 3 wave bersamaan Dan Mungkin Lordnya Bakal di commit Terus Mereka bakal coba Ambil ini Di arah mid lane Tapi Lagi-lagi kita lihat Di bawah sih Kelar lagi coba Karena seorang Israel Dan tidak bakal berasa Gue pikir Disini ada Pencoba dimasak Berhasil menabrak Satu player Yaitu seorang crunchy Ada penerasa juga dibuka Untuk berzone Tapi ternyata crunchy 4 damage dari arah temannya Dan juga kita lihat Ada Lord yang berhasil Dihancurkan kali ini Taret di arah mid lane Berhasil diamankan Udah gak ada Taret sama sekali Tinggal disampaikan saja Apakah akan dikomen Oke bakal aman Sekarang ada satu wave Bisa lah Bila-bila lebihkan Terlalu low Kali ini Tidak ada yang serang dibuka Untuk mendapatkan Satu poin Tapi Bagi juga dibuka Tadi oleh seorang cloud Gak bisa buat Dipaksakan masuk Icawam Cukup tanki Ternyata Dan sebagain komen Oke 1-0 skornya Ternyata RRQ Lumika berhasil Mencuri poin pertama Di map Pemuka kita Dimana memang Push yang tadi Sebenarnya udah cukup oke Dan kita lihat juga Dimana defense Dari teman-teman Onyx ini cukup solid Dia fokus ke arah Minionnya dulu Dia ngebagi tugas Crunchy nya ditinggalin Di mid Dia pede banget Karena crunchy ini Yang paling bisa sustain Gitu kan Daripada semuanya Dia coba untuk clear Minion di mid Sementara Di atasnya Langsung dikomet Sama 4 hero Tapi sayangnya Dari crunchy Harus menumbalkan Nyawanya Untuk minion di mid Tadi dan ketika Lordnya mulai clear Udah mulai dikuasai Dari base nya Tadi sama teman-teman RRQ Sehingga teman-teman Dari Onyx juga Udah susah banget Untuk bergerak Iya betul sekali Dan kita lihat Dari match result nya Dimana Gio Goy Keluar sebagai MVP Ini harus diapresiasi sih Dimana Gio Goy Dari tadi Sempet beberapa kali Kena pressure Bahkan hampir mati Tapi masih bisa selamat Dan malah Membalikan keadaan Backup yang cukup baik Di pertunjukan oleh Teman-teman dari RRQ Dimana kalau ada temannya Satu yang low Itu cepet banget Sementara kita lihat Dari Onyx Zenith Ada Alin Yang mendapatkan Nilai tertinggi Kita bisa bilang Emang Alin sih Dengan power pick nya Bakalan bisa